Denny Sumargo siap, Ferni Hasan kian bungkam. Ternyata segini biaya tes TNA di Indonesia. Polemik antara Denny Sumargo dan DJ Ferni Hasan hingga kini masih belum menemui titik terang. Oleh karena itu, Denny Sumargo didampingi kuasa hukumnya menyambangi poldal Metro Jaya pada Kamis 7 September 2023 kemarin. Hal itu guna melakukan laporan atas ugaan pencemaran nama baik. Sebelum mengambil langkah tersebut, pihak Denny Sumargo sudah mencoba menghubungi pihak Ferni Hasan untuk melakukan tes TNA kedua kalinya. Padahal, hal tersebut tak wajib ia lakukan, namun karena beban moral sebagai publik figur, ia pembersedia dan menunggu jadwal tes TNA. Selain beban moral, istri Olivia Ahlan ini juga sekaligus ingin mematahkan stigma anak yang selama ini bersama Ferni Hasan adalah anaknya serta menuruskan tudingan yang ditujukan padanya. Akan tetapi, pria 41 tahun ini mengatakan hingga kini pihak Ferni Hasan berkesan sulit untuk dihubungi guna melakukan tes TNA yang diminta. Selama uber buruk sangkap, dia yang akrab risapa Denny Sumargo ini menilai mungkin pihak Ferni masih sibuk. Berkait dengan tes TNA ini, kira-kira berapa ya biaya yang harus dikeluarkan? Tes TNA adalah suatu prosedur medis untuk mengidentifikasi mutasi pada gen, kromosom, atau protein seseorang. Tes TNA ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi genetik, resiko penyakit tertentu, dan garis keturunan. Apabila tes TNA ditujukan untuk mengetahui garis keturunan, maka sampel tes TNA ayah dan anak akan diuji di laboratorium. Namun tidak ada persyaratan khusus untuk melakukan tes TNA. Jika untuk mengetahui garis keturunan, para ahli akan melakukan tes TNA dengan mengambil sedikit bagian tubuh, seperti rambut, urin, liur, cairan misfi, sperma darah, atau jaringan tubuh lainnya. Waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil tes TNA, sekitar 2 hingga 4 minggu. Biaya untuk tes TNA Indonesia dapat beragam, biasanya akan berkisar sekitar 7 juta hingga 10 juta. Harga tes TNA masih tergolong mahal dibandingkan dengan negara lain. Hal ini karena pengujian sampel harus dikirim ke laboratorium rekanan di luar negeri. Harga tes TNA di beberapa rumah sakit dan puskesmas pun dapat berbeda. Lalu apakah tes TNA bisa menggunakan BPJS? Biaya melakukan tes TNA memang tergolong mahal di Indonesia maupun di luar negeri. Sayangnya, untuk tes TNA ini belum bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Meskipun begitu, beberapa puskesmas saat ini membuka layanan untuk melakukan tes TNA yang tentunya ada biaya yang harus kamu keluarkan. Biaya tes TNA pun tergantung pada masing-masing wilayah. Belakangan ini nama Denny Sumargo dan Fernia San kembali ramai dibicarakan di media sosial. Khusus tes TNA yang sempat heboh pada tahun 2013 lalu kembali menjadi isu. Fernia San kembali meminta tes TNA ulang terhadap Denny Sumargo. Hal ini menjadi ramai dibicarakan netizen. Kesediusan DJ Fernia San untuk melakukan tes TNA justru dipertanyakan pihak Denny Sumargo. Sebab DJ Fernia San tak kunjung menentukan jadwal kepada Denny Sumargo terkait kapan mau melaksanakan tes TNA lagi. Padahal Denny Sumargo sudah tidak sabar ingin melaksanakan tes TNA ulang sebagaimana permintaan DJ Fernia San. Karena Denny Sumargo ingin permasalahannya dengan DJ Fernia San cepat kelar. Akan tetapi Fernia San dikini malah sibuk dengan pekerjaannya sehingga Denny Sumargo meragukan keseriusan sang DJ. Fernia San belum memberikan jawaban atas ajakan tes TNA ulang. Aktor Denny Sumargo pertanyakan keseriusan sang DJ. Perseteruan antara Denny Sumargo dan DJ Fernia San memasuki babak baru. Fernia San yang sebelumnya meminta Denny Sumargo melakukan tes TNA ulang atas buah hatinya kini mendadak bungkam. Pasalnya permintaan Fernia San itu kini telah disanggupi oleh Denny Sumargo. Bahkan aktor yang akrab di Sapa dan Suiru telah menghubungi kuasa hukum Fernia San untuk menanyakan kepastian hal tersebut. Alih-alih mendapatkan kepastian, pihak Fernia San justru belum memberikan jawaban mengenai hal tersebut dengan alasan jadwal sang DJ yang cukup padat.